melahirkan empat keputusan nah justru empat keputusan ini ditolak oleh Bible Canonik coba baca Marcus 7.15 dimana semua makanan dihalalkan baca 1.6.12 Paulus berkatakan bagiku semua halal tidak mungkin seorang Paulus yang mencetus atau yang membuat keputusan di konsili itu mengatakan semua makanan tidak halal, tiba-tiba dalam Bible Canonik dikatakan bahwa Paulus menyatakan semua makanan halal kan begitu jadi ini tidak sesuai dengan historis sejarah coba baca itu empat keputusan tidak semua makanan dihalalkan kok tiba-tiba dalam Bible Canonik dihalalkan berarti sudah terjadi manipulasi silahkan lanjut dalam kenyataan sekarang ini yang dipahami orang Kristen ini bahwasannya Yahudi itu menolak karena menganggap Yesus Tuhan padahal saya sudah berikusi dengan beberapa orang yang dari wilayah Timur Tengah dari Turki, dari Yaman dari wilayah Mesir Afrika itu kebanyakan ada juga kemarin dari wilayah Eropa menyatakan kebanyakan dari baik Kristen yang disana tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan karena sebenarnya yang dibenci oleh Yahudi adalah dengan menyatakan bahwasannya mereka telah melakukan menganiaya membunuh seorang utusan Tuhan satu yang utama sebenarnya karena kekristenan ini menganggap bahwasannya pengajaran dari Yahweh dari Torah mengajarkan adanya Tuhan menjadi manusia ada apa Dalbo kamu mengundang saya oh Edis berani cuma melawan saya kamu diundang dis tadi enggak cuma udah berani ngelawan saya belum guru kalian berani nggak lawan saya apa sih takutnya samamu ya tuh guru mau aja membisuh kok gimana eh 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 edis edis lu mau buat nanya nggak guru mau aja membisuh itu mana berani ngomong lah itu cuma gurumu suruh ngomong lu mau gue tanya nggak eh gurumu suruh ngomong suruh diskusi sama saya berani nggak tidak berani pemirsa nyata lu kalau ketemu Bang Jumat Jumat tangan sampai siku takut dia takut lu ketemu Bang Jumat si Jumat si Jumat di yang gak berani sama Jumat si Jumat tangan sampai siku kamu mau diskusi dengan saya jangan diladani kalau kalau suplis tuh begini memang gak ada sopan ada kamu ngundang saya kemari tujuannya apa berani nggak si Jumat dengan saya 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 karena Bang Jumat lagi setirahat mau kalian lindungi si Jumat gak berani dengan saya orang dari tadi setirahat sama saya saya muridnya Bang Jumat lho suhu nekat si Jumat aja lari dengan saya saya kenapa takut saya gimana sih sudah banyak Pak tentukan tentukan jamnya jam berapa tentukan kamu kamu masih masih pakai telanah masih masih hidup dis ini penyembah kaya kalau ada disini ini kamu kan saya masuk saya masuk saya tanya begini si Jumat berani gak diskusi dengan saya semua dengan murid si Jumat aja gak berani apalagi kalian saya diatur 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 merugang melindungi si Jumat melawan saya dilindungi teman-teman apa pula ini 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 yang gemis gemis berani suara saya kedengaran gak berani saya kita diam dulu ya kita lihat kedengaran ya saya menyapa cerita bagus baik 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 semua turun tinggalkan saya dengan dia berani gak diam dulu ini penyembara lucifer kok mulut besar sekarang kau berani gak satu sama jenis kok kayak gini pemburu pantat masih saja mewek keserupan pecinta on tol kok kayak gini jenis jenis pecinta nonot kok itu bahasa kau apa yang kutakutkan sama monyet kayak kau turun semuanya turun kan mereka jadi saksi gitu kenapa harus diturunkan saya masuk komal komal Kristen saya masuk komal komal binatang seorang diri aku gembalakan binatang disana gak pernah aku suruh monyet turun binatang binatang ada di komal Kristen saya tidak pernah suruh mereka turun giliran homreng datang sini mau dua-duaan dia dasar pecinta batangan lu binatang ternak masih kayak dulu kau di pikir kami sesuka laki-laki kau edis edis mau berdua-duaan dengan bang sumae la kamu gak puas selama ini berpuluh-puluh tahun minum penyu apa namanya penyu ya ini wajib pak penyu ya dah dah pecinta pecinta lelaki edis edis masih sampai sekarang begitu aja terus ya cari bang suma aja terus ketemu bang suma minta berduaan terus dasar lu dasar penyembah bin zakar kalau dihitung-hitung berapa tahun dia belajar kurang katanya bang jumah udah sampai sekarang iya sekarang dia sudah ahli harusnya bisa baca 13 tahun harusnya bisa baca kenapa suaranya kemayu dan kenapa dia belum nikah itu dulu yang dia harus selesaikan itu itu dulu sebenarnya saya mau minta alamatnya dia mau kirimkan king care biar pantatnya putih walaupun kulitnya hitam minimal pantatnya bisa putih kan kemana-mana manesium kalian melindungi suma lu pikir saya tidur apa saya dari tadi dengarkan guru-guru saya ngomong disini dan saya catat bah parah kalilah dis edis keluar negeri cari batangan kerjaan lu kayak gitu dari dulu masa facebook kamu ke masjid dari masjid ke masjid cari yang ganteng ganteng dis berapur iya saya tahu foto-fotonya waktu itu dia pakai baju koko pakai songkok ikut buka puasa matanya lirik kiri kanan mana yang ganteng disini dia cari rudal dia cari rudal yang sudah tidak pakai elam tujuannya itu gimana ya selama ini kan yang dia rasa yang bau tai yang bau tepung terigu tepi dia mau rasakan yang tidak punya tepung dari masjid ke masjid dia abis itu pede kalau dia kirim fotonya ini lho aku udah di masjid memurtadkan orang pakai koko pegang nasi bungkus pulak dia edis edis masih kayak begitu kayak kau sekarang parah parah gimana bibir sudah disulam bibir alis udah udah bukan disulam bang bukan disulam diklebetin supaya putih sikit lubang anusnya sudah disetrika supaya tidak kriput udah dasar penyembal lucifer cari-cari saya lagi loh enggak kapot dari dulu-dulu ku injak-injak lidahmu masih belum kapot lidahmu selalu ku injak dimana-mana setiap dialog dengan bang sumak lidahmu ku pijak-pijak pakai sepatu eh pakai sepatu salah maaf itu agak lebay sekali yang benar adalah lidahmu ku injak pakai kulit durian masih ingat mana-mana sejago wala lebih parah ini kalau pakai durian ya dari dulu itu orang-orang yang mengikuti facebook saya dari saman VN pasti mereka tahu edis itu tidak pernah kemudian dialog mau dibahas bibel karena dia tahu bibelnya itu adalah titisan dari sang bintang timur oke sejak awal muncul dia udah bilang dia gak percaya bebel ya memang sebenarnya gak pernah ngaku dia denom apa mengimani seperti gak pernah dia memang mengakui Kristen gak pernah langsung bawa tentang saya pelajar Quran ini sudah yang dibawanya entah apa-apa lah yang huruf-huruf kata-kata nama-nama yang dari mana dimasukin ke situ aduh memang orang gila ini susah yang sebije ini teman-teman Kristen saya ingin menitip sedikit PR kepada debater-debater Kristen ini PR dari Bang Suma kebetulan Bang Suma hari ini ada jadwal kemudian ke gunung biasa ya PR saya ada di Wahyu 2 ya di Wahyu 2 itu PRnya begini nomor 18 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira berbicara berbicara mengenai jemaat Tiatira teman-teman Kristen punya PR untuk menjelaskan kepada Bang Suma malaikat yang kemudian dikatakan di jemaat Tiatira ini malaikat apa saya ulang dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira berarti di Tiatira ini ada kemudian jemaat yang didampingi oleh malaikat dimana dikenal bahwa Tiatira ini adalah kota kecil ya dimana munculnya kemudian gereja mula-mula dimana jemaat-jemaat yang ada di Tiatira ini adalah jemaat yang memiliki sikap yang buruk lalu mereka ini adalah penyembah-penyembah berhala dan percabulan itu kemudian dipelajari dalam sejarah jemaat Tiatira jemaat Tiatira memiliki malaikat dimana dengan jelas dikatakan bahwasanya di dalam Wahyu 2 18 ini itu ada malaikat yang memang ditugasi di jemaat Tiatira PR Anda adalah ada kemudian sosok di dalam jemaat Tiatira yang datang kepada jemaat Tiatira yang diterangkan di dalam Wahyu 2 nomor 22 apa yang diterangkan di sana di kitab sudara diterangkan bahwa lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat sina dengan dia akan melemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan 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 itu nah intinya di sini diterangkan bahwasanya dan kepada mereka akan kukaruniakan bintang timur saya ulang tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira jemaat Tiatira itu dikenal oleh gereja-gereja oleh internal gereja orang-orang yang belajar orang-orang yang estet itu mereka paham tentang jemaat di Tiatira ini bahwa kepada mereka diutus bintang timur oke ya oke ya PR anda adalah siapa malaikat tersebut siapa siapa bintang timur tersebut dan siapa yang mengaruniakan bintang timur kepada jemaat-jemaat yang ada di Tiatira kalau ada diantara pendeta atau Kristen yang mampu membahas ini saatnya kita buka-bukaan bahwasannya saya Bang Suma Sulkifle Mabbas ya salah satu pembina kemudian di Apologet Islam Indonesia menantang pendeta lulusan untuk membahas Wahyu 2 utamanya di data nomor 18 sampai data nomor 28 buka akal anda buka otak anda buka buku-buku anda buka lemari anda keluarkan kitab-kitab anda kemudian kumpulkan kekuatan yang anda punya kita membahas malaikat apa yang datang menyesatkan kemudian sehingga orang-orang yang ada dia-tia-tira itu sesat pencabulan bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla dan krodit yang terjadi di sana disebabkan karena ada yang mengirimkan bintang timur ingat bintang timur ini siapa di dalam kitabnya orang Yahudi itu adalah syatan atau setan atau di dalam Al-Quran disebut iblis iblis yang kemudian bertugas untuk menyesatkan umat manusia dimana ada agama yang tidak ada teguran secara agama kepada penganutnya untuk membuat gambar-gambar porno video-video bokep alat-alat kontrasepsi berupa bentukan-bentukan salib dan rumah-rumah sembahyang yang di dalamnya bisa menikahkan orang-orang dengan binatang dan tidak ada teguran secara agama resmi tetapi membiarkan bahkan mereka punya pemimpin mengkawinkan orang-orang tersebut ya maka disitulah kemudian bintang pajar atau bintang timur ini bekerja kalau Edis mampu membahas ini baiknya kita offline saja anda mau di Jakarta Edis kita bahas tentang roh kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. dan anda akan saya sajikan tentang makhluk yang bernama bintang timur ini silahkan Edis anda mau offline dengan saya silahkan Agustus bulan depan insyaallah akan ada dialog terbuka offline kalau Edis benar-benar hebat paham Al-Quran saatnya anda mengajukan diri ajukan diri insyaallah kita akan biayai pesawat anda kita biayai hotel anda makan anda dan anda aman ini kita buktikan ya teman-teman pasti Edis manusia aneh ikan presto ini pasti masih dengar kalau Edis benar-benar jago menguasai Al-Quran ini tantangan terbuka dari Bang Suma api akan mengadakan dialog terbuka Agustus di Jakarta kalau anda menguasai Al-Quran silahkan hadir kita bahas agama mana yang diajarkan oleh setan Islam atau Kristen anda hadir silahkan bawa kitab-kitab saudara insyaallah saya tidak akan membawa kitab apapun anda yang menjadi saksi tak ada satupun kitab yang akan saya bawa hanya membawa diri saya saja oke silahkan anda tumpu satu kontainer kitab-kitab anda bawa apa yang anda selalu tuduhkan dengan Al-Quran saya cukup dengan hati saya kalbu saya keislaman saya akidat saya hadir ini tantangan buat edis anda sudah berkuar-kuar puluhan tahun belajar Al-Quran ini bla bla tema yang saya sajikan agama mana yang berasal dari setan yang belajar berasal dari lucifer islam atau kristen anda boleh membawa bagaimana rasulullah menerima wahyu silahkan bagaimana kemudian waraka silahkan bagaimana bagaimana rasulullah masuk ke wahira silahkan bagaimana kemudian dia mendengarkan malaikat yang berkata makhluk yang berkata ikhra bismirab bikal lati akhalang atau apapun itu yang pada intinya kita buktikan islam atau kristen yang ajaran setan ini tantangan terbuka untuk edis mumpung adik-adik kita akan mengadakan kegiatan bulan agustus depan untuk berdialog terbuka kristen dan islam saya saya tidak berminat untuk dialog dengan pendeta-pendeta yang selama ini tidak pernah tampil di sosmed tidak berminat sama sekali saya sama sekali tidak berminat kenapa karena saya adalah apologet garis keras kalau ada yang mau berdialog dengan pendeta-pendeta yang hanya membahas tentang seperti budi budi azali silahkan saudara-saudara yang lain maju tapi kalau yang pakar Al-Quran kayak edis si ciamat siapa congorpedia demi Allah saya yang maju supiantul saya maju tumpuk mereka 10 orang kiamat edis perguson siapa lagi bombom siapa lagi tanpa ragi tanpa ragi bidara siapa lagi pauljang pauljang paulzong salah salah nama paulzong termasuk siapa rudiyo anas juple rudiyo itu anak car apa itu ecek 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 luga tambunan kutu kutu apa itu kutu buaya gak usah itu yang tadi silahkan anda hadir demi Allah saya tidak bawa kitab roti kuningan kitab apapun saya tidak akan bawa saya tidak bawa bibel saya tidak bawa alquran saya tangan kosong silahkan matikan semua matikan semua internet tak boleh pegang hp tidak boleh pegang laptop kita bahas alquran dan kita bahas bibel siapa agama yang kemudian berasal dari iblis islam atau kristen ini tantangan termasuk roh kematian yang sering diskusi dengan dinda natan nandar termasuk beliau ini tantangan terbuka kesempatan mumpung api ingin adakan kegiatan debat offline saya ajukan diri untuk menghadapi orang yang mengaku pakar-pakar alquran ini roti kematian edis tv congorpedia kiamat siapa lagi masih ada lagi yang lain bidara bidara kemudian metatron metatron kemudian siapa lagi yang hebat-hebat ukuran bibir kucing katanya ya ya itulah saya tantang kalian silahkan datang dengan syarat jangan ada bawa bibel jangan ada bawa laptop jangan ada bawa hp internet semua dimatikan biarkan roh kudus yang anda katakan roh kudus bekerja di kepala anda tanpa data tanpa apapun mulut dan otak kita yang bekerja kita bahas alquran atau bibel kristen atau islam yang berasal dari setan ini tantangan terbuka untuk kalian tepetangan buat bang sumah itu dong walaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam kalau ada yang kayak gitu berani ikut dong ini terbuka ya tolong dibuatkan piti-piti ini ya teman-teman diperbanyak mumpung agustus depan kita ada kegiatan untuk mengadakan ini ya termasuk seri puding yang ada di amerika sana datangkan datangkan saya sendiri aja dengan orang-orang kucuk yang tadi yang saya sebutkan namanya sendiri bang sumah siapkan ruangan yang sudah kita siapkan yang sudah ada ya keamanan disiapkan laporkan kepada pihak kepolisian kita adakan izin keramaian ini saya bersama dengan tujuh yang orang-orang yang mengaku menguasai Al-Quran syarat tidak ada bawa hp tidak ada bawa laptop tidak ada komputer tidak ada internet tidak ada kitab karena kenapa kalau anda meyakini agama anda itu benar pasti sudah ada di hati pasti sudah ada di kepala kenapa kebenaran itu akan tinggal bersama dengan orang-orang yang benar paham? paham ya? jadi gak perlu berdiskusi dengan laptop saya gak mau berdiskusi dengan laptop saya tidak mau berdiskusi dengan google saya tidak mau berdiskusi dengan apa? PDF saya tidak suka saya gak mau kalau kebenaran itu ada berarti ada sudah ada dalam hatimu Islam itu benar sudah ada dalam hati saya Al-Quran itu benar Alhamdulillah sudah ada di hati saya silahkan yuk saya tantang kalau sampai Agustus di antara kalian tidak ada yang menjawab tantangan saya ini berarti kalian hanya tangan-tangan dari Lucifer Latula yang menginginkan anak Adam menyertai dia masuk ke dalam neraka camkan itu baik-baik Edis kesempatanmu Edis kesempatanmu kemudian kesempatan sekali kesempatan sekali kalian itu kemudian untuk membuktikan kebenaran daripada agama kalian itu ingat api apologet Islam Indonesia adalah yayasan resmi yang dilindungi oleh pemerintah punya hak dan kewajiban sebagai yayasan yang dilindungi dan punya izin dari kementerian ya hukum dan ham ada izin maka anda gak usah takut mat islam tak ada sejarahnya kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal kepada orang-orang yang tujuannya baik ingat tujuanmu baik kan ingin membuktikan bahwa yang benar itu Kristen dengan anda membawa kemudian data-data di dalam kepala anda tentang Al-Quran silakan hadir saya akan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal apabila kalian sudah menjawab tantangan saya tidak ada internet tidak ada kitab itu syaratnya tidak ada internet tidak ada kitab oke karena kami umat islam paham betul internet adalah salah satu senjata yang kalian gunakan untuk menyesatkan membuat pdf membuat link-link yang memang sudah diedit titipan-titipan duladi sama rinda titipan-titipan isa dan islam titipan-titipan faith freedom dan seterusnya maka itu internet dimatikan kecuali kecuali yang datang yang meleifkan mereka punya internet pakai hp mereka sendiri pemateri dari kristen pemateri dari islam dalam hal ini tidak ada internet tidak ada hp tidak ada kitab-kitab tidak ada buku-buku bersih di meja meja anda juga bersih kita berhadapan satu lawan tujuh kristen penghujat kesempatan ini ini kayak kemarin-kemarin kita akan mengadakan itu belum jelas ini panitia sudah ada Agustus kalau pendeta-pendeta yang disajikan yang didorong oleh adik-adik saya ini ini apa? itu tugas kalian pendeta yang santun yang hanya kejar perula itu tugas kalian kalau yang turun itu Gilbert ya pendeta-pendeta yang merasa apa kristen-kristen penghujat nah itu baru bang sumah insyaallah saya akan hadir saya akan tinggalkan kegiatan saya meskipun saya masih masih dalam keadaan berobat jalan demi Allah saya akan hadir ya saya akan hadir dan saatnya kita goyangkan Indonesia dengan rahmatan lil'alami silakan teman-teman dibuat piti-piti ini kirimkan kepada semua penghujat-penghujat Islam yang selama ini merasa dirinya lebih paham Al-Quran daripada kita ya syaratnya tidak ada internet gak boleh ada internet kita buktikan siapa yang paham Bible NT atau bang sumah siapa yang paham Al-Quran NT atau bang sumah siapa yang selama ini ajaran agamanya adalah titisan dari Lucifer Hele bin Zakar atau Iblis Latullah Islam atau Kristen inilah saatnya kita buktikan ya inilah saatnya kita buktikan rontokkan kemudian api dengan langsung pimpinannya jangan yang anak-anak akar akar kumput pimpinannya langsung bang sumah langsung yang kalian rontokkan rontokkan bang sumah maka rontoklah api itu meskipun guru-guru saya masih ada di dalamnya tapi saya berani pasang badan silangkan syarat tidak boleh ada internet kalau ada yang berani memenuhi syarat itu saya lawan dengan tiduran dibuat piti-piti teman-teman terima kasih banyak bang sumah boleh tidak bawa popong mereka harus membawa dokter pempes harus oksigen harus mereka bawa tim medis mereka harus siapkan tim medis karena pasti serangan-serangan saya itu langsung ke jantung kukunya ginjalnya empedunya kuledakkan itu pasti itu sudah pasti sudah pasti mengenai ambulans nanti penitia yang ada dia harus punya dokter spesial jangan dokter dari kita karena jangan sampai nanti dia ya indah lillahi wa inilah rajuin di lapangan dikiranya dokter kita suntik mati jadi dia dokternya dokter sendiri dia selesama pengikut lucifer eh sorry sorry sesama pengikut bintang timur maksudnya ya gitu ya berarti keamanan dan keselamatan dijamin tapi kesehatan kesehatan oh gak bisa kita kalau saya kalau pertanyaan anda sampai membuat saya terduduk ya dari tidur saya kalah deh saya lawan anda dengan tiduran kalau pertanyaan anda bisa membangunkan saya saya kalah dah yuk kalau masyarakat seperti itu wah keren tapi kalau ini kalau si sovyatu dalam keadaan hamil jangan hadir saya pastikan anda melahirkan di tempat keguguran di tempat ini ini sudah pernah saya lakukan bukan penghujan tapi SSTT SSTT SSTTTTTTTTTT saya diskusi dari jam sekitar jam 10 sampai jam 12 malam non-stop dipisahkan hanya makan dan ibadah sholat meja gemetaran air mata habis saya tangan kosong dia bawa bibel dia bawa buku-buku emosinya meluap-luap dikarenakan saya tangan kosong gak bawa apa-apa saya yang ngajarin dia buka di buku ini buku ini nomor sekian buka setengah mati sesak nafas dia akhirnya dia nangis-nangis emosinya meluap-luap gemetaran meja sampai dia pukul meja juga saya sudah izin jangan dulu pak jangan dulu saya masih penasaran tadi bapak mengatakan begini-begini akhirnya saya layanin karena dia perempuan saya layanin besoknya saya diteror sama cowoknya Allahuakbar 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 jadi Edis ini kesempatanmu Congorpedia ini kesempatanmu kemudian Ciamah ya Ciamat ini kesempatanmu silahkan hadir kalau anda mengajukan diri maka saya akan hadir demi Allah saya akan hadir sekiranya begitu teman-teman karena saya mau perjalanan guru saya sudah hadir guru kita sudah ada di sini nanti boleh ambil Ali saya mau ke gunung dulu mana tahu disana ada sebongka berlian kan anak soalnya kan begitu ya harus cari nafkah untuk berinfak dan bersedekah kan begitu ya boleh ya oke subhanakallahumma bihamdi asyadu la ilaha ila anta astaghfir kawantuhu ilai salam tauhid salam satu Tuhan jayalah Islam kita jaya pula Indonesia kita merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum